Untuk mencegah inflasi yang ada di Provinsi Papua Barat agar dapat terkendali, Komisi 11 DPR RI melakukan rapat dengan mitra kerja terkait, guna menyerap aspirasi pemerintah daerah Provinsi Papua Barat agar pemerintah pusat dapat mengatur alokasi APBD dan pendapatan daerah pasca pembentukan beberapa provinsi baru di Papua. Sejak disahkan menjadi provinsi baru, Papua Barat daya tengah bersiap untuk mengelola daerah secara mandiri, termasuk kegiatan ekonomi. Berkenaan dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara menyoroti keadaan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat pasca pembentukan Provinsi Baru. Dengan terjadinya perubahan struktur pemerintahan yang ada di Papua Barat ini, kira-kira bagaimana kondisi industri keuangan yang ada, kemudian bagaimana dengan kondisi yang ada saat ini, termasuk dengan Bank Indonesia, bagaimana dengan inflasi yang ada, bagaimana pertumbuhan yang ada. Ini menjadi diskusi kita tadi dan saya kira dari informasi-informasi yang kita dapat, mudah-mudahan setelah pemekaran ini, kemudian justru yang terjadi adalah pertumbuhan yang semakin cepat dan pengendalian inflasi yang semakin terkendalikan. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menilai pembangunan dan pemerataan infrastruktur akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat di Papua. Baik dari sisi pertumbuhan, pertumbuhan di terbulan pertama 2,4, pertumbuhan di terbulan kedua itu 5,2. Artinya sudah menunjukkan hal-hal yang positif dari sisi pertumbuhan ekonominya. Dari Papua Barat, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan.